Intro Sebelum kita mulai, ada yang mau pimpin doa enggak? Jepta mau pimpin doa? Iya Oke, bisa mulai Iya Mari teman-teman kita berdoa Tuhan berkati kami ingin mendengarkan firman Tuhan Berkati kami supaya kami selalu sehat dan didukung oleh Tuhan Kami sekarang ingin mendengarkan firman Tuhan Berkati kami supaya kami bisa cerdas, pintar, Tuhan Berkatilah kami, halia, amin Makasih Jepta Oh iya, sebelum itu Selamat tahun baru ya semuanya Ini sudah tahun Selamat tahun baru juga Selamat tahun baru juga Tapi Kita harus tetap semangat Jadi buat lagu pertama Mari kita semuanya menyanyikan lagu Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Oh giranglah Oh giranglah Oh giranglah Yesus amat cinta pada saya Oh giranglah Kita yang ingin mendengar sekali lagi ya Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Juga dia panggil namamu Oh giranglah Oh giranglah Yesus amat cinta pada saya Oh giranglah Oh giranglah Oh giranglah Yesus amat cinta pada saya Oh giranglah Yay Oh iya Sebelum buat ke lagu selanjutnya Aku mau nanya nih Kalian punya harapan apa sih di tahun 2021 ini? Harison apa harapannya buat tahun 2021 ini? Corona be gone Oh amin Ada yang lain? Kalau Jephthah apa harapannya buat tahun 2021 ini? Harapannya Iya Tepengennya apa? Tepengennya apa di tahun 2021 ini? Rp. 1021 ini Oh mau Sekolah kamu lancar Atau sama kayak Halisen Corona cepat Cepat Eh cepat selesai juga Biar kita bisa ketemu lagi secara langsung Tanpa harus lewat Zoom lagi Atau gimana Kayaknya Kayaknya macet ya Gephthah Oh hilang oke Ini sinyalnya banyak yang kurang baik Iya Kalau Marco apa harapan tahun 2021 ini? Corona udah pasti hilanglah 2021 Ada lagi Ada lagi Tahun ini lebih cepat daripada tahun tadi Apa apa? Sekolah Oh tahun ini lebih cepat dari tahun kemarin karena kan lebih cepat satu haun Oh iya Iya Kamu harapannya apa Lionel? Kalau Fairin apa Fairin? Fairin? Harapannya kamu kenapa? Kok kamu sedih gitu sih? Seneng dong? Ternyata 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 Harapannya kan habis ulang tahun Penuh Kenapa habis ulang tahun sedih gitu sih? Harapannya Harapan kamu pas kamu ulang tahun apa? Ya udah aku kasih harapan buat kamu Semoga kamu Semoga kamu jadi anak yang baik ya Jadi anak yang selalu taat sama Tuhan Selalu taat juga sama orang tua kamu Semangat sekolahnya juga ya Kalo Adin apa? Apa Din? Cepet masuk sekolah Oh cepet masuk sekolah Kamu bener-bener Oh oke Tapi aku juga pengen sekolah sih Eh sekolah kan Ya kayak pukul offline gitu Saya online juga gak ngerti Ya udah Karena kayaknya udah semua Sesu juga ilang kayaknya Eh ya udah Ayo kita lanjut ke lagu selanjutnya I Love You Jesus 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 selamat menikmati 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 nah kita mau berdoa dulu ya dikadik mari kita sama-sama berdoa lipat tangannya tutup matanya Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2020 saat ini Tuhan kami mau mengawali setiap minggu pertama di tahun yang baru dengan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin setiap kami, boleh mendengarkan dengan baik. Dan boleh mengingatnya, serta boleh menerapkannya dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan pimpin kakak senja yang akan memberitakan dan menceritakan firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan yang tolong agar kakak senja boleh menyampaikan dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Eh, aku baru ingat loh. Aku mau pergi hari ini. Verin, Verin mau ikut nggak sama kakak senja? Yah, nggak mau. Marco, Marco mau ikut nggak? Ini online. Ayo, mau ikut kak. Ini online. Tapi kakak senja jemput. Berarti harus lain. Mau nggak? Haruslah. Ini kan online, nggak bisa. Nanti kakak senja jemput di rumah. Mau nggak? Nggak. Kakak senja tahu. Oh, Verin mau ikut. Nanti bensin habis. Nggak apa-apa. Kan udah nabung. Jadinya bensinnya bisa dibeli. Aku pergi kemana? Oh, kalau Harry? Mau ikut nggak kakak senja? Mau pergi nih. Kemana dulu? Kemana dulu? Ya, ikut aja. Nah, kalau itu nggak tahu. Bicara yang diculis saya. Depon, Depon. Kakak senja mau pergi. Kau mau ikut nggak? Mau kemana, kak? Ya, mau ikut nggak pertanyaannya? Jangan. Nggak bisa sampai jawab. Takutnya nanti kakak sakit corona. Jepta, Jepta mau ikut nggak? Ikut kemana ya? Ya, kakak senja mau pergi pokoknya. Mau ikut nggak? Mau, mau, mau. Mau ya? Cecil mau ikut nggak? Pergi. Kakak senja mau pergi nih. Sama kakak Adin. Adin mau ikut nggak kakak mau pergi? Mau. Oh, Adin mau ikut. Cecil mau ikut nggak? Cecil? Cecil? Nggak mau. Kalau Lionel, kakak senja mau pergi nih. Mau ikut nggak? Nanti aku jemput. Nggak, nggak boleh. Nggak, kamu aja pake masker. Nah, tapi bercanda. Ada yang mau ikut. Ada yang nggak ikut. Ada yang nanya mau kemana dulu, kak. Gitu ya. Nah, kakak senja mau cerita nih hari ini. Tentang Petrus dan Andreas yang Tuhan Yesus panggil jadi muridnya. Ceritanya pada zaman waktu itu tuh. Tuhan Yesus lagi jalan-jalan nih. Di pinggir Danau Galilea. Siapa yang udah pernah ke Danau Galilea? Kakak senja sih belum pernah ya. Nah, Danau Galilea itu tempatnya orang-orang, para nelayan mencari ikan. Tuhan Yesus lagi jalan-jalan. Dia lagi lihat-lihat ya. Tahu nggak kenapa Tuhan Yesus jalan-jalan di situ? Waktu Tuhan Yesus di dunia, Tuhan Yesus ini sendirian dalam memberitakan Injil dan melayani Tuhan. Tuhan Yesus belum ada teman-temannya. Tuhan Yesus jalan di pinggir Danau Galilea mencari orang. Orang untuk apa ya kira-kira? Orang untuk nemenin kayak kakak senja tadi. Ayo kakak senja mau pergi, mau nemenin, mau ikut nggak? Nah, tahu nggak sih? Waktu Tuhan Yesus lagi keliling, Tuhan Yesus cari-cari. Ada siapa ya? Dia berdoa sama Tuhan. Aku mau butuh teman untuk menemani aku, melayani. Lalu ditemukan, ditemukan. Tuhan Yesus melihat ada dua orang. Bernama Petrus dan Andreas. Siapa namanya, Ferin? Petrus dan Andreas. Ya, pintar. Petrus dan Andreas. Petrus dan Andreas adalah seorang nelayan. Adik-adik tahu nelayan apa tadi? Pekerjaannya, ngapain dia? Nangkep ikan. Cari ikan, nangkep ikan ya. Sambil naik perang. Nelayan tuh banyak duitnya nggak ya kira-kira? Lumayan. Lumayan. Kalau ikannya banyak, dijual dibanyak ya uangnya ya. Terus, nelayan kira-kira bajunya bagus nggak? Bagus nggak ya Lionel? Biasa aja. Biasa aja ya. Orang dia nanti basah-basah ya, kecepretan air ya. Jadi dia pakai kaos biasa gitu ya. Lalu, kira-kira nelayan itu rumahnya bagus kayak rumahnya Ferin, kayak rumahnya Harrison, kayak rumahnya Devon. Bagus nggak kira-kira? Biasanya nelayan itu rumahnya sederhana ya. Iya, benar. Nelayan biasanya rumahnya sederhana. Nelayan itu nggak seenak kayak orang-orang yang uangnya banyak, kayak gitu ya. Tapi tau nggak sih Tuhan Yesus bilang ke dua orang itu, siapa tadi namanya Harrison, ingat nggak? Siapa tadi Harry namanya? Petrus dan Andreas. Nah, tau nggak sih ngomong apa Tuhan Yesus ke Petrus dan Andreas? Tuhan Yesus bilang gini, di dalam Markus 1 ayat 17. Kata Tuhan Yesus ke Petrus dan Andreas. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, adik-adik, tadi adik-adik aku ajakin buat pergi, adik-adik mikir. Adik-adik kenal kakak Senjang nggak? Ferin kenal kakak Senjang nggak? Kenal ya. Devon kenal kakak Senjang nggak? Kenal ya. Tapi buat diajak ikut, masih mikir. Aduh, kata Harrison nanti aku diculik nih kalau nggak dikasih tahu kemana. Terus Marco, ikut nggak ya? Terus tadi udah ada yang langsung geleng-geleng. Aku nggak mau ikut. Cecil tadi juga. Nggak, aku nggak mau ikut kakak Senjang. Nah, tau nggak sih Petrus sama Andreas nih, juga nggak terlalu mengenal Tuhan Yesus. Siapa ya? Ini orang yang baru dia temui. Nah, adik-adik, tapi kalau menurut adik-adik, Petrus sama Andreas mau ikut Yesus nggak? Mau nggak ya? Coba mana suaranya. Mau nggak ya? Mau. 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 Nah, emangnya Petrus sama Andreas tahu Tuhan Yesus mau ajak kemana. Tahu nggak ya? Belum tahu. Tapi Petrus dan Andreas bilang, aku mau ikut Yesus. Nah, adik-adik, aku mau ajak adik-adik buka Alkitab. Semua udah siapin Alkitabnya belum? Udah. 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 Mau lah, tuh kata Jopanka ya. Nah, udah siapin Alkitabnya. Buka dari Markus 1, ayat 16 sampai 18. Kiki, sejauh ini bukan ayat Alkitab kan? Bukan. Thank you. Markus. Markus 1, ayat berapa? Ayat 16 sampai 18. Udah ketemu? Udah. Kita mau baca ganti-gantian. Yang udah ketemu, coba angkat jempolnya. Yang udah ketemu, angkat jempolnya. Markus bu apa? Markus bu apa? Markus 1, ayat 16 sampai 18. Berapa kan, Markus? Berapa kan, Markus 1? Markus 1, ayat 16 sampai 18. Nanti yang baca ayat 16, Adin. Ayat 17, yang baca Jepta. Ayat 18, yang baca Jopanka ya. Markus 1, ayat 16 sampai 18. Ayo, udah siap semua belum? Nih, Jopanka kayaknya baru ambil Alkitabnya nih. Markus 1, ayat 16 sampai 18. Karena Jopanka belum muncul. Jangan mainnya. Jopanka belum muncul ya? Udah ketemu. Oh, Ferin udah. Ferin nanti 18 ya, Ferin. Iya. Oke, yuk Adin dulu. Adin, ayat 16. Jepta, ayat 17. Karena Jopanka belum ada. Ferin, yang ayat 18. Oke, kita mulai. Yang lain, perhatikan tulisannya ya. Ayat 16, Adin, yang keras suaranya. Yesus berkata kepada mereka. Ayat 17, Jepta, ayat 18, Ferin. Silahkan Jepta, ayat 17. Yesus berkata kepada mereka. Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Terima kasih. Silahkan, Ferin, ayat 18. Belum dibunyiin mic-nya. Ayat 18, Ferin. Lalu, mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ya, terima kasih. Tadi Jopanka belum ambil Alkitab. Jadinya digantiin sama Ferin ya. Gak apa-apa ya. Ya. Nah, adik-adik. Itu dia bagian Alkitab yang lagi kita bahas hari ini. Ketika Yesus jalan di Danau Galilea, dia melihat Petrus dan Andreas sedang menjala ikan. Dan Tuhan Yesus bilang, Hai, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Apa sih jala? Adik-adik tahu jala itu apa? Apa Marco? Jala apa Marco? Jala apa sih? Oh, jala. Marco belum tahu nih. Ada yang tahu enggak, teman-teman? Apa sih? Jala itu apa? Jala. Ada yang tahu? Kalau enggak tahu, geleng-geleng kepalanya. Biar kakak sudah. Kalau enggak salah itu dia. Kalau enggak salah, apa namanya? Jaringan. Net, kalau enggak salah. Jaringan. Nah, ya benar. Jaring ikan. Untuk menangkap ikan jala itu. Nah, kan jala itu biasa dipakai untuk nangkap ikan ya. Tapi dibilang penjala manusia. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya adalah Petrus dan Andreas, ini dua murid yang pertama. Murid Yesus ada berapa? 12. 12, bukan 10. Bukan ya. Adik-adik kan udah afal ya lagu 12 murid Yesus. Ini adalah dua murid pertama. Yang Tuhan panggil untuk ikut menjala manusia. Apa itu menjala manusia? Kalau menjala ikan artinya menangkap ikan ya. Menangkap ikan sebanyak-banyaknya pakai jala. Kalau menjala manusia berarti menangkap. Menjangkau banyak orang untuk jadi pengikutnya Tuhan Yesus juga. Nah, adik-adik. Walaupun Petrus dan Andreas itu hanya seorang nelayan. Tapi Tuhan Yesus melihat mereka. Tuhan Yesus nggak cari tuh murid-murid yang kaya raya gitu ya. Ataupun udah hebat. Bahkan murid yang sekedar seorang nelayan aja. Yang sederhana. Tuhan Yesus juga ajak untuk jadi murid Yesus. Dan Tuhan Yesus perhatikan mereka. Dan Tuhan Yesus mau ajak mereka untuk juga mencari, menangkap, mengajak orang-orang lainnya untuk jadi pengikut Yesus seperti mereka. Nah, adik-adik. Walaupun mereka belum benar-benar kenal gitu. Ini siapa ya yang ngajak aku? Adik-adik yang udah kenal kakak senja aja mikir-mikir. Tapi mereka mau langsung menjawab iya untuk ikut Yesus. Bahkan nelayan itu kan kalau ke laut bawanya apa aja ya? Paling pakai bajunya dia. Bawa celananya dia. Yang paling penting itu bawa apa? Ikan. Perahu. Ikan, perahu. Dapat ikan butuh apa? Kret. Jaringan, jala-jala. Butuh jala. Nah, itu benar. Kalau nggak ada jala, bisa nggak dapet ikan. Bisa kak, kalau bawa pancingan. Di kudus juga dapet dua ikan. Iya, dapet dua ikan ya. Nah, kalau misalnya nelayan nggak punya jala, nangkep ikan pakai apaan? Pancingan, tapi kalau misalnya di jagoan pakai tombak. Belum ada alat pancingan kayak sekarang yang diputer, lempar gitu. Belum ada. Aku tahu kak, pakai apa kak? Pakai tombak. Pakai yang mancingannya yang pakai plastik sama itunya yang digulung-gulungin. Oh iya, ada juga ya. Aku pakai itu, lempar seku itu. Kayaknya sih mereka nggak bawa itu ya. Mereka punyanya itu jala. Jala naik tahu gitu. Kalau nggak ada jala, ya itu mereka nggak bisa dapet ikan. Apa maksudnya jala itu adalah hal yang berharga bagi seorang nelayan. Kalau nggak punya jala, mereka nggak bisa dapet ikan. Tapi adik-adik lihat. Tadi yang dibacain sama Farin di ayat 18, kata-katanya apa ya? Nih kata-katanya. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya. Jadi hal yang berharga, hal yang penting bagi Petrus dan Andreas ditinggalkan. Untuk apa? Dan dia mengikuti dia. Mengikut Tuhan Yesus. Yang berharga dia tinggalkan untuk mengikut Tuhan Yesus. Nah adik-adik, di awal tahun ini bagian firman Tuhan mengingatkan kita untuk mau benar-benar tahu bahwa Tuhan Yesus itu panggil kita semua. Tuhan Yesus panggil Marco, Tuhan Yesus panggil Harrison, Tuhan Yesus panggil Ferin, Tuhan Yesus panggil Cecil, panggil Jovanca, panggil Lionel, panggil Jefta, panggil Adin, panggil Devon, panggil kakak Aurel, Cici Ibel, panggil kakak Senja, dan kak Dwi, serta kita semua anak-anak Tuhan untuk jadi penjala manusia. Kelak besar penting untuk kita jadi saksi Tuhan lewat setiap perkataan kita, sikap kita, dan kehidupan kita masing-masing. Dan karena kita tahu ya Tuhan Yesus itu memperhatikan kita adik-adik. Walaupun kita masih kecil, Ferin berapa umurnya sekarang? Enam. Enam. Kalau Harrison, umurnya berapa sekarang? Tahun ini 12. Tahun ini 12. Kalau Jovanca, umurnya berapa sekarang? Umur 7. 7. Kalau Adin? Tahun ini 9. Tahun ini 9. Banyak ya. Nah, kakak Senja, umurnya tahun ini 20, eh sekarang umurnya udah 24 tahun. Mau yang kecil, yang gede, yang tua, yang pintar, yang masih terus belajar supaya pintar, yang mungkin uangnya sedikit atau uangnya yang banyak, Tuhan Yesus memperhatikan kita. Jadi kita harus ingat ya, tahun-tahun depan nih, bukan tahun-tahun depan, sepanjang tahun ini, kalau banyak pusing, sekolah susah, mama papa mungkin lagi sedih, kita lagi sedih, tetap ingat. Kalau Tuhan senantiasa memperhatikan kita. Dan, kita diingatkan untuk mengikut Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan Yesus caranya gimana? Coba. Ada yang mau angkat tangan? Ikut Tuhan Yesus tuh kayak apa sih? Yang adik-adik tahu ikut Tuhan Yesus gimana ya? Mengikut Tuhan Yesus itu taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan, benar. Gimana lagi? Jovanka gimana? Kalau ikut Tuhan Yesus tuh gimana sih? Apa? Kalau ikut Tuhan Yesus tuh kayak apa sih? Senang lah. Dengan gimana? Senang lah. Senang kalau mengikut Tuhan Yesus? Iya. Kalau orang yang ikut Tuhan Yesus tuh harus ngapain? Berbuat baik. Berbuat baik, berdoa. Lalu? Menolong sing. Apalagi ya? Lalu membaca Alkitab. Membaca Alkitab. Apalagi ya Marko? Kalau pengikut Tuhan tuh ngapain ya? Ya Minggu ngapain tuh? Sekolah Minggu. Pergi ke gereja. Pergi ke gereja, sekolah Minggu. Nah, jadi kita harus mau jadi anak-anak Tuhan yang mengikut Kristus, mengikut Yesus dengan taat. Berbuat senantiasa, berbuat baik supaya kita jadi saksi Tuhan Yesus. Lalu setia berdoa, setia beribadah, pergi ke gereja. Dan terlebih lagi mengasihi sesama. Nah, itu dia yang mau sama-sama kita ingat bahwa Tuhan Yesus panggil kita semua. Kakak Senja mau panggil kakak Karin buat kita mau sama-sama nyanyi. Tadi kan kakak Aurel udah ngajak kita nyanyi dengar dia panggil nama saya ya. Adik-adik tau kan lagu itu? Tau. Tau. Nah, nanti kakak Senja panggil nama-namanya. Yang dipanggil namanya pas kata-kata. Ku jawab ya, ya, ya. Nggak usah nyanyi. Eh, nyanyinya tetap dari rumah masing-masing. Nggak usah dibunyiin. Tapi jawab dengan ya, ya, ya. Gitu ya. Oke. Siap nggak nih? Ada yang bingung? Ada yang bingung nggak? Nggak ya? Nanti kakak Ibel akan bantu spotlight. Jadi nanti muncul nih yang dipanggil siapa aja ya muka-mukanya gitu. Oke, yuk kita sama-sama nyanyikan lagu. Dengar dia panggil nama saya. Boleh sambil tepuk tangan? Kakak Karin bantu nyanyi ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama Marco, Harry, dan Ferit. Dia panggil nama Marco. Dengar dia panggil nama aku. Ku jawab ya, ya, ya. Mana jempolnya? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, Tuhan. Ku jawab ya, Tuhan. Ku jawab ya, ya. Kita kembali lagi. Kiranglah. Oh, kiranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, kiranglah. Dengar dia panggil Lionel, Jepsa, dan Jopaka. Dengar dia panggil Lionel. Dengar dia panggil nama, Jepsa. Dengar dia panggil Jopaka. Juga dia panggil nama aku. Ku jawab ya, ya, ya. Mana jempolnya? Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, Tuhan. Ku jawab ya, ya. Oh, kiranglah. Oh, kiranglah. Oh, kiranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, kiranglah. Dengar dia panggil nama, Depor. Dengar dia panggil nama, Depor. Jepsa. Dia panggil Jepsa. Dengar dia panggil Adin. Panggil nama Adin. Juga dia panggil nama Cecil. Ama Cecil. Ku jawab ya, ya, ya. Ya, ya. Ku jawab ya, ya. Mana jempolnya? Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Semuanya angkat jempolnya. Ya, ya. Mana nih jempolnya, Dho Panta? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Oke. Kiranya kita jadi anak-anak Tuhan yang mau terus ikut Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya. Tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang senantiasa memperhatikan kami. Dan Tuhan Yesus juga yang senantiasa menemani kami dalam masa-masa yang kami lewati. Kami senang, kami lagi sedih. Tuhan Yesus ada bersama kami. Tuhan, kami sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus memanggil setiap kami. Memanggil Marco, Feryn, Harrison, Jovanca, Cecil, Jefta, Devon, Adin, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu. Kami mohon pada Tuhan, biarlah kami jadi anak Tuhan yang mau terus setia ikut Yesus. Mau setia menjadi pengikut Kristus, yang setia beribadah, setia berdoa, setia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kami. Dan kami juga boleh menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kami. Dengan kami jadi anak yang taat, anak yang baik, anak yang sopan, anak yang setia beribadah, dan anak yang juga mengasihi setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Maaf ya Tuhan, kalau seringkali kami mendukakan hati Tuhan, bikin Tuhan sedih. Tapi biarlah Tuhan yang tolong kami supaya makin hari makin baik dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa, mengucap syukur, dan memohon ampun. Amin. Kita tutup dengan Bapak, terima kasih. 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 Ayo kita foto bersama. Selamat hari Minggu nih adik-adik. Siapa yang bisa screenshot nih, kakak Aurel atau kakak Ibel? Hari Minggu semuanya. Koko bisa. Koko bisa. Koko bisa. Koko bisa. Koko bisa. Koko Marko bisa. Bisa. Gak ada suaranya, Marko. Koko bisa. Ayo, yang bisa screenshot siapa? Ibel? Masih disitu gak, Bel? Mau aku aja, tak? Boleh, Aurel. Oke. Ayo kita foto ya. Satu, dua, tiga. Mana saya Irin? Ayo, pulang ya. Satu, dua, tiga. Yeay. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati-kati. Iya. Dadah. Dadah. See you...